Nani Wijaya merupakan seorang aktris Indonesia, yang sebelumnya menjadi salah satu dari empat anggota Golden Gears, bersama dengan Ida Kusumah, Connie Suteja, dan Rina Hasim. Beliau aktif di dunia hiburan tanah air sejak tahun 1960 sampai tahun 2023. Nani Wijaya mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, pada tanggal 16 Maret tahun 2023, pukul 3 lebih 28 waktu Indonesia Barat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, diketahui bahwa beliau mengidap penyakit demensia. Demensia merupakan kondisi penurunan fungsi kognitif pada otak. Demensia memang umum terjadi pada orang lanjut usia, atau seringkali dikenal dengan kondisi pikun. Demensia diakibatkan berbagai penyakit dan cedera, terutama yang mempengaruhi otak, seperti penyakit Alzheimer atau stroke. Lalu siapa sebenarnya Nani Wijaya? Berikut ini ulasannya. Dr. Randa Haja Nani Wijaya, tercatat lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 10 November tahun 1944. Beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Maret tahun 2023, saat usianya menginjak 78 tahun. Nani Wijaya tercatat pernah menikah sebanyak dua kali. Pernikahannya yang pertama dengan Misbah Yusa Biran, berlangsung sejak tahun 1969 hingga kematian suaminya pada tahun 2012. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai enam orang anak, bernama Nina Kartika, Tita Fitra Soraya, Cahya Kamila, Firdausi, Fari Hanif, dan Sukma Ayu. Kemudian pada tahun 2017, Nani Wijaya menikah dengan seorang pria bernama Ajib Roshidi. Namun suaminya ini meninggal dunia pada tahun 2020. Nani Wijaya tercatat telah beberapa kali memenangkan penghargaan bergensi di Indonesia, diantaranya penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik, dari Festival Film Indonesia tahun 1978, melalui perannya di film yang muda yang bercinta. Pemeran pendukung wanita terbaik, dari Festival Film Indonesia tahun 1983, melalui perannya di film R.A. Kartini. Lifetime Achievement Award, dari Festival Film Bandung tahun 2010. Lifetime Achievement Award, dari Indonesian Movie Actors Award tahun 2021. Dan penghargaan Lifetime Achievement Award, dari Indonesian Drama Series Award tahun 2022. Nani Wijaya tercatat telah berperan dalam banyak judul film layar lebar, dan serial televisi, alias sinetron. Beliau diketahui telah memerankan seratus lebih film, serta telah memerankan puluhan sinetron. Beberapa judul film layar lebar yang telah diperankan oleh Nani Wijaya adalah, Darah Tinggi, pada tahun 1960. Dilereng Gunung Kawi, pada tahun 1961. DKN 901, pada tahun 1962. Dibalik Awan, pada tahun 1963. Penyesalan, pada tahun 1964, sebagai martini. Takkan Lari Gunung Dikejar, pada tahun 1965. Tikungan Maut, pada tahun 1966, sebagai nani. Menyusuri Jejak Berdarah, pada tahun 1967, sebagai aishah. Jampang Mentari Naga Hitam, pada tahun 1968. Hani, Mani N. Jakarta Fair, pada tahun 1970, sebagai sinta. Sidul Anak Betawi, pada tahun 1973. Dewi, pada tahun 1974, sebagai istri burhan. Wulan Disarang Penculik, pada tahun 1975, sebagai nyonya surya. Kenangan Desember, pada tahun 1976. Secera Senyum, pada tahun 1977, sebagai ibu indra. Roda Roda Gila, pada tahun 1978, sebagai nyonya efendi. Harmonika Ku, pada tahun 1979. Darna Ajaib, pada tahun 1980, sebagai ibu sukarya. Bercanda Dalam Duka, pada tahun 1981, sebagai ibu winarti. R.A. Kartini, pada tahun 1982, sebagai mas ayu ngasirah. Dilihat Boleh Dipegang Jangan, pada tahun 1983. Kerikil-kerikil Tajam, pada tahun 1984. Ari Hanggara, pada tahun 1985, sebagai pengacara. Tahu Sama Tahu, pada tahun 1986. Catatan Si Boy, pada tahun 1987, sebagai ibu boy. Setegar Gunung Batu, pada tahun 1988. Catatan Si Boy III, pada tahun 1989, sebagai ibu boy. Komar, Si Glen Kemon Mudik, pada tahun 1990. Perawan Metropolitan, pada tahun 1991, sebagai ibu Aisyah. Nuansa Gadis Suci, pada tahun 1992. Tahu Beres, pada tahun 1993. Cinta Puccino, pada tahun 2007, sebagai mama rahmi. Doa Yang Mengancam, pada tahun 2008, sebagai ibu madrim. Paku Kuntilanak, pada tahun 2009, sebagai ibu joko. Dan berperan dalam sebuah film berjudul Mama Cake, pada tahun 2012. Sebagai Nenek Raka. Beberapa judul sinetron yang telah diperankan oleh Nani Wijaya adalah. Masih ada Kapal Kepadang, pada tahun 1995. Sebagai amak Yunita. Janjiku, pada tahun 1997. Sebagai Rini. Wah Cantiknya, pada tahun 2001-2002. Sebagai mak cecep. Bajai Bajuri, pada tahun 2002-2007. Sebagai emak eti. Cintaku di rumah susun, pada tahun 2003-2005. Cinta SMU, pada tahun 2004. Sebagai oma asih. Si cecep, pada tahun 2004-2005. Sebagai mak cecep. Pintu Hidayah, pada tahun 2005-2006. Sebagai nenek murti. Intan, pada tahun 2006-2007. Sebagai lastri. Mahakasih, episode tukang bubur naik haji. Pada tahun 2007. Cahaya, pada tahun 2007-2008. Sebagai nenek Rini. Sekar, pada tahun 2008-2009. Sebagai Surti. Isabella, pada tahun 2009. Sebagai nenek Hani. Kemilo Cinta Kamila, pada tahun 2010. Sebagai nenek suci. Ketika Cinta Bertasbi Spesial Ramadhan, pada tahun 2011. Sebagai Ibu Ilyas. Yusra dan Yumna, pada tahun 2012. Sebagai Eyang Laila. Tukang bubur naik haji Deseris, pada tahun 2012-2017. Sebagai emak haji. Orang-orang Kampung Duku, pada tahun 2017. Sebagai Makpiyah. Orang ketiga, pada tahun 2018-2019. Sebagai nenek Wiwi. Merindu Baginda Nabi, pada tahun 2019. Sebagai Terhem. Jangan Panggil Gue Pak Haji, pada tahun 2019-2020. Sebagai Nenek Andi. Kisah Cinta Anak Tiri, pada tahun 2020. Sebagai Ida. Dan berperan dalam sebuah sinetron berjudul Cinta Mulia. Pada tahun 2020-2021. Sebagai Omar Risma. Terima kasih. Terima kasih.